Intro Nah ini dia rumah bagian atasnya Saya gak bohongkan Jadi banyak Ini rumah bagian atas Dan ini rumah bagian bawah Ini deket Ini banyak semak-semak men Ini tipenya rada beda yang ini Saya jauh-jauh ke Semarang Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya Oke teman-teman Jadi sekarang saya berada di sekitaran Semarang Mendatangi sebuah rumah Bukan sebuah Bahkan banyak men Jadi ada puluhan rumah terbengkalai Nah di belakang kita Jadi katanya si infonya ada 28 unit rumah terbengkalai Dan saya direkomendasi oleh Sahabat saya yang berada di Semarang Yaitu Ini profilnya Oke Teman-teman Perkenalkan saya Dewangga Merekomendasiin tempat ini Kepada Bang Aziz Ini ada Komplek terbengkalai Atau perumahan mati Bang Itu ada 28 unit Terbengkalai sekitar tahun 2013 Bang Dari 2013 sampai sekarang Ya udah lama sih Bang Coba aja Bang Aziz explore Siapa tau Tempatnya menarik Jadi biar gak penasaran Langsung kita cek aja rumahnya Karena gue kena ada 28 unit rumah terbengkalai Kita langsung coba Lihat-lihat aja Dan karena udah rimbun banget Harus ekstra hati-hati Banyak Orai Yang pastinya Oke lah Bismillahirrahmanirrahim Oke jadi itu akses buat masuk Menuju area perumahannya teman-teman Jadi totalnya dari rumah ini Ada 28 unit rumah terbengkalai Tadi info dari Mas Dewa Dan alasan terbengkalai Dikarenakan ada sebuah Permasalahan atau trouble ya Yang akhirnya menghentikan langkahnya Untuk Berjalan gitu Berjalan tanpa kaki Aduh intinya gak aktif lah Jadi gak aktif Sangat disayangkan banget ya Karena ada 28 Dimana kita membutuhkan tempat tinggal Dimana kita membutuhkan tempat untuk berteduh Disini banyak banget nih Teman-teman bisa Lihat Wow jadi ada 28 unit rumah Yang sengaja ditinggalkan Tak berdaya nih Gokil ya Mungkin ini agak poe Kayak karena udah Tah udah masuk jam 5 Harusnya disini target Sekitar jam 3 Ternyata Ya manusianya bisa berencana Jadi Kita shoot aja yang bisa kita shoot ya teman-teman Kita coba cek rumahnya Karena semua tipe rumah hampir sama Uh aduh Men Udah mulai jebol Ngerai Oke disini ada rumah Jenis Mungkin ini rumah contoh ya Sebelum Adanya rumah yang lain Ini sempat menjadikan rumah contoh Untuk dari bangunan sih oke ya teman-teman Ini tipe menengah ke atas Ini udah rapi Udah ada kacanya juga Kenapa harus terbengkalai gitu Gereket kalau lihat rumah terbengkalai Kayaknya ini Ya kita langsung aja Disini ada Kebun warga Ada kaca Ini toilet Dan ini kamarnya teman-teman ya Kamarnya sih oke Udah mulai Sekitar Mungkin Ini 70%an Dan bentar lagi Mau jadi Tuh lihat banyak banget Untuk ke arah sini Agak poek ya Agak gelap Karena matahari Berada disana Jadi kita melawan cahaya Untuk kesini Dia kelihatan banget tuh Kita kemana ya Oke kita kesini aja Ini udah mulai mau tahrim Udah mau maghrib Jadi Kedengar suara-suara Yang mengaji dari musola Jadi kita harus meminimalisir waktu ya Mudah-mudahan sih keburu Disini banyak banget pohon-pohon yang seket-seket Aduh Aduh men Wow Banyak banget pohon yang banyak durinya Tuh keren banget view-nya ya Masya Allah Kenapa harus terbongkalai Kenapa harus ditinggalkan Kenapa gak aktif Kenapa Kenapa Kita kemana dulu ya Karena disini semua hampir Sama bentuknya Dan rimbun Udah mau senjakala Bentar lagi ya temen-temen Dimana jurig-jurig Seneng banget Mau keluar Disini saya buka masker Karena hardang Yang penting udalanya sejuk Dan gak Gak deket polusi ya Ini deket Deket Ini banyak semak-semak men Oh ini tipenya agak beda Yang ini Saya jauh-jauh Oh kemarin Inilah perjuangan dari seorang Vlogger Ya Allah Gak apa-gak apa Bener-bener sih gak kesel leo kaki ya Oke kita liat Saya mewakili temen-temen Nanti gimana kesanannya ya Buat mendatangi Rumah Biar temen-temen di rumah Bisa lebih bersyukur lagi Tuh kan kamera error Biar temen-temen Lebih bersyukur lagi Maaf ya tadi kamera error Karena Akses jalannya perlu Sama Tumbuhan liar Ini Tuh semua Pesamanya temen-temen Yang Pada intinya Sayang banget ya Aduh Banyak yang sekut-sekut Sempat nyungsep Insya Allah Ini pulangnya semoga gak nyungsep lagi Oke kita lanjut lagi dah Kita liat area Sebelah sana Karena gak mungkin semuanya ya Karena udah burit Oke Kita liat ke belah sana Karena udah gelap Dan Poek ini ngeri Kesungsep lagi men Tadi udah kesungsep Aduh Ngeri juga ya Banyak lubang-ubang Kayak gitu Wow Yang intinya tuh Sama semua ya temen-temen ya Temen-temen yang udah nonton video ini Banyak-banyak bersyukur Banyak-banyak menikmati hidup Menghargai hidup Gak boleh ngeluh Yang penting nyaman di rumah Bersama keluarga itu udah pasti Enak banget Hampir semua sama ya Kebelakang juga masih ada Kebelakang itu masih luas banget Temen-temen Saya ngambil ke arah sini Karena ini yang keliatan Kesebelah sana matahari Kita melawan cahaya Dan gak bisa ngeliat Tuh hampir tipenya sama semua Gimana perasaan kalian Coba komentar Di kolom komentar Yang udah disediakan Gimana perasaan kalian Melihat rumah-rumah yang terbongkalai Kayak gini Yang semestinya Masih bisa digunakan Masih bisa digunakan Masih bisa dipakai Masih bisa digunakan Agar lebih berkah lagi ya Entah untuk Pondok pesantren Halo Bener-bener sih gak ada psikopat ya Kayak denger suara tuh disitu tuh Ini udah burit men Udah gak ada siapa-siapa Mas Dewan nunggu di rumah warga Oke lah Ini udah burit Muka juga udah gak keliatan Udah poek men Udah kesangan Udah harudang Wow Coba kita liat kesananya Semangat 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 buat pulang ke Banjalengka Nah ini Semoga keliatan Karena kita melawan cahaya Untuk tempat Indah banget Ini berada di Semarang paling atas Atau daerah bukitnya Nah ini dia Rumah bagian atasnya Saya gak bohongkan Jadi banyak Ini rumah Bagian atas Dan ini rumah Bagian bawah Masih ada lagi loh Sebenernya ke belakang Cuman agar Intinya sama Rumahnya kayak begini Oke temen-temen Cukup ya Karena gak mungkin Masukin satu persatu Saya hanya memberi gambaran Oke Oke kelar juga ya Kunjungan saya Di Semarang Di rumah 20 unit rumah Di rumah Jadi 28 unit rumah terbengkalai Sekitaran Bukit Semarang Thank you buat Mas Dewangga Yang udah rekomen Setempat ini Jadi kita bisa belajar Untuk lebih bersyukur lagi Karena dengan rasa syukur Rakan timur rasa nyaman Oke karena udah burit Terima kasih buat temen-temen Yang udah support saya Dan yang baru kamu Saya minta dukungannya Dengan cara like, share, komen Dan subscribe channel Selamat menikmati